Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gas kan! Hai semua, keputusan dengan bersama gue, YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini, kita bakal coba lihat untuk update pada hari ini, teman-teman. Oke, jadi hari ini ada beberapa event yang ada, atau yang rilis di One Punch Man The Strongest, versi Shea. Oke, dan kita coba lihat dulu ya. Yang pertama itu ada limited time, mastery double drop. Ini bagus banget, dan untuk mastery double drop-nya ini ya, ada di faction trial-nya itu, ada di hero untuk hari ini, terus kemudian ada di esper, jadi kalian jangan salah pencet. Yang pertama, kalian di sini di hero, burn di hero, karena di sini double untuk reward-nya, kalian bisa lihat ya, faction sertifikat double, terus high class hero master double ya, middle class hero mastery double, dan low hero mastery double ya. Kalau yang monster sama yang other, ini masih belum double ya, masih belum event-nya ya, jadi jangan salah dulu ya. Dan ini juga ya, kalian burn-nya di expert dulu ya, jangan dulu grappler ataupun duelist ya, karena ini lagi double cuy, mantap, so will ya. Yang biasanya kita dapat ini 20, bisa jadi 40 ya. Nih, biasanya ini kan cuma dapat 20-20 gitu cuy ya, bisa jadi dapat 40 ya, bukan yang ininya ya. Yang bahannya cuy, yang bahannya ya. Nah, yang ininya nih, bahan ininya nih cuy. Mana sih? Nah, yang begininya nih ya, yang faction mastery trial, sama tipe manual, sama tipe master, tipe faction ya. Tipe manual, sama tipe faction-nya itu bisa dapat double ya. Oke, dan kita bakal coba lihat untuk yang kedua ya, untuk event yang kedua itu ada di, ntar dulu, limited box ya, ada di limited box ya. Di sini kalian bisa lihat ya, untuk 900 ya, 988 diamond, itu kita bisa mendapatkan ya, sigil chest ya, sigil chest level 3, itu sebanyak 14 biji, tapi dibagi, ya dibagi cuy ya, tiap harinya itu dikasih 2 cuy, tiap harinya dikasih 2, dikali 7, berarti 14 ya, terus bisa dapetin R&D bed cash 2 ya cuy, tiap harinya itu dibagi, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6 ya, menurut gue ini sih kurang worth, ya cuman buat kalian yang mau burn sigil mah nggak ya. Oke, terus kemudian, yang purple itu dengan harga 50 ya, 50 dana itu kita bisa mendapatkan 1000 diamond ya, bisa mendapatkan 1000 diamond, dan juga 50 orange boss art, ya ini ya sangat worth it ya, ini kalau kita beli diamond, 50 apa namanya, 50 dana itu cuma dapet, cuma dapet 500, nah ini kita bisa dapet 1000, jadi double cuy, jadi double nih ya, contohnya nih 50 dana ya, 50 dana nih, cuma dapet 500 diamond, dan nggak dapet ya, nggak dapet orange boss art, ya jadi ini menurut gue worth it, buat kalian yang mau ambil, terus yang terakhir itu, luxury box yang warna purple, itu 228 ya, 288 dana, kita bisa mendapatkan 15 SAC, ya selama 7 hari, ya ada yang dibagi, dikasih 3, terus 2, ya sampai 1 gitu, untuk 7 hari ya, dan totalnya dapat 15 SAC, dan juga dapat 55 klub orange gear, ya menurut gue ini worth it banget, ya karena SAC, ya tidak dijual, biasanya cuy, tidak dijual, jadi ini wajib kalian untuk beli, ya lumayan hari pertama dapat 3 SAC, dan 20 klub orange gear, ya ini juga, kalau mau beli, nggak apa-apa gas kan, ya karena 50 dana, dapat 1000 diamond, ya itu worth it sih menurut gue, teman-teman ya, sangat-sangat worth it banget, ya gas kan juga cuy, ya mantap soul, oke lumayan ya, karena diamond butuh juga cuy, ya buat nge-up karakter, ya bukan hanya untuk membeli, ya bukan hanya untuk membeli ini ya, gue hanya untuk membeli black ticket teman-teman ya, bukan hanya untuk membeli black ticket ya, oke mantap, aku ambil ini 2 lah ya, ini masih sisa 22 lagi cuy, tapi masih lama ya, masih lama, masih berapa hari, 4 hari, 5 harian lagi kayaknya ya, bisa kebeli sih semua ya, oke, dan langsung aja, kita bakal menuju ke eternal battle zone, ya karena eternal battle zone ini sudah dibuka ya, kemarin cuy, sudah dibuka ya, dan gue bakal coba untuk menggunakan si terrible tornado, ya terrible tornado dengan menggunakan corenya Gary Ugansof, ya dengan menggunakan corenya Gary Ugansof, terus bawa PPPP ya, bawa Puri-Puri Prisoner, dan satu lagi ya, untuk si super aloidaksenya, kayaknya kita ganti saja teman-teman ya, kita ganti saja ya, pakai si watchdogman ya, jadi biar benar-benar showcase si terrible tornado ya, biar benar-benar showcase si terrible tornado milik gue ya teman-teman, oke let's go, kita coba lihat di sini, wih dih ada Lord Daruma cuy, ada Lord Daruma, Lord dari segala Lord ya, nanti saja kita hadirnya, gue mau showcase dulu ya, nah kita coba lawan ini teman-teman, kita coba lawan ini ya, kita coba lihat ya, damage output atumaki B5 ini berapa sih ya, yang attacknya 3 juta, lumayan ya, attack Tatsu udah 3 juta cuy, udah 3,4 juta ya, kemarin 3,5 juta, cuman gue turunin lagi, karena gue butuh critical sih, oke, plan spin, kita kasih dulu, mamami, langsung follow up Tatsu kain dong, oh yukai ket, ini masih belum, bang ya, masih belum burst, wih di 261 juta cuy, 260 juta ini follow up doang, dan bukan burst, belum dikasih burst, nguduh, ngoy teman-teman, langsung pada God Mode, Tatsu nya juga langsung God Mode cuy, Tatsu nya juga langsung God Mode cuy, Tatsu juga langsung God Mode, gila, bener, gila, bener, langsung God Mode Tatsu gue cuy, parah ya, memang kampret, alo cuy, semakin besar damage output Tatsu kita, semakin besar juga damage yang dikembalikan ya, oleh si Lord Aloy nya ya, langsung God Mode Tatsu gue cuy, tapi Tatsu gue kan gak pake ini ya, gak pake, apa namanya, gak pake core nya si, Drapnet ya, tapi pake core nya juga, masih bisa selamat, masih bisa selamat, coba, langsung aja ditembak lagi sama si, Metal Knight musuh, kita coba lihat, kena stun kah, habisnya sih kena, ya, kena stun 2, ya, kena stun 2, dan musuh masih pada, God Mode, masih pada God Mode ya, 6, 2 karakter, 4 karakter, 4 karakter ya, 4 karakter, langsung kena hajar Tatsu dengan, Buyukai, kieter, uff, sakit, mamam, 127 juta ya, 4 karakter, jadi 6 karakter, 200 jutaan lebih, lumayan lah ya, lumayan, daripada, gak sama sekali sih, miteru, Miteru bagian depan, dan God Mode, kita hajar dengan, Nope, Embrace, ngerti, Angel Rush, Angel Rush ini belum ada, keepsake-nya ya, belum ada keepsake-nya cuy, kayaknya si tanggal 22 ya, tanggal 22 mungkin, muncul keepsake-nya si, Angel Rush, untuk puri-puri prisoner ya, oke, kita hajar lagi di situ, dengan menggunakan, Jombie Man, Jombie Man ini udah, cepat sekali ya punya gue cuy, sudah cepat sekali ya Jombie Man, tapi kayaknya, lebih enakan, kayak si M kayaknya ya, lebih enak pake FF cuy, menang event soalnya FF, oke, nice dan win, ya, nice you, cakep bener, cakep bener, cakep bener, oke, kita ambil dulu ya, kita ambil dulu, cuman kalau lawan, komplotan Daruma, kayaknya masih belum puan, kalau tim cuma pake Tatsu doang, ya harus pake tanker, harus pake tanker, oke, kita coba liat aja dulu ya, ini siapa, ayo, Daruma, Color, sama Okato, Okato, service 486 ya, kita coba saja ya, oke, dan isinya, oh, sudah pada pake Corgaryu, semua ya, pada pake Corgaryu cuy, cuman dia gak ada Tatsumaki ya, kita coba hajar aja cuy, kita coba hajar ya, dia tidak menggunakan Tatsumaki, ya, langsung kita tembak saja ya, ini enaknya, kalau pada pake Corgaryu, ya gue tinggal masukin si Tentop Master ya, tinggal masukin Tentop Master, jadi lebih cepat untuk ke breakthroughnya cuy, dengan dua krocok ya, Tentop Master gue, sementara pensiun dulu ya, Puyukai Kiete, rrrrrr, nama bosku, aduh, sakit tuh, 152 juta ya, 152 juta, God Mode 3 karakter, terus detonate-nya, oh shak, detonate-nya, malah lagi, lebih besar ya, hampir 100 juta cuy, God Mode semua, oke, nice, waduh, gak ada damage sama sekali cuy, tidak ada damage sama sekali ya, si Watchdog Man gue, oke, dan di Angel Rush, pas banget ya, Angel Rush-nya ke si Goketsu ya, Angel Rush-nya ke Goketsu, aduh, sujud langsung sungkem di bawah Tatsumaki, di ledakin langsung ya, nempel enak ya, enak-enak nempel gitu, enak nempel, nanti kalau sudah, ini baru diledakin ya, dengan misil Hosho, ternyata kita yang kena ya, tapi gak apa-apa, kalau Tatsu gue mah udah A2 tuh, jadi, aman, dari setun, ya bisa lemah setun, Miteru, Miteru, bagian depan gue dihajar terus cuy, bagian depan gue kena hajar terus ya, Phoenix gue masih bisa hidup cuy, Phoenix gue masih bisa hidup, oke, kita kasih dulu selain Kinesis, mamam nih box selain Kinesis, waduh, yang dapat special protection, si ini siapa namanya, si Metal Knight, ini metalnya dapat special protection cuy, hanyat langsung sama Goket, tuh hampir mati ya, hampir mati, cuy, kita kasih provide KT dulu, harusnya sih ini, easy-pegee lemon squishy ya, oke, langsung aja kita skip teman-teman, jadi itu dia untuk 2 event yang lagi berlangsung, ya, Bongo, kalian cikat, atau takis ya cuy, karena menurutnya sangat worth it ya, sangat-sangat worth it cuy, apalagi yang SAC ya, yang SAC tuh menurutnya bener-bener, bener-bener worth it banget cuy, yang SAC ya, untuk yang SAC, oke, jadi, jadi, informasi menonton video, salam, Terima kasih telah menonton!